Selamat datang di channel Pranaja Lasmana Di kesempatan video kali ini saya akan berbagi cara mengatasi Yandek muncul seperti ini ya Di saat kalian mencari pencarian sesuatu akan muncul pencarian aman aktif ya Oke disini jika kalian menggunakan Google Chrome kalian bisa tonton video ini sampai selesai ya Oke teman-teman untuk cara yang pertama kalau kalian memakai Google Chrome Kalian bisa tahan aplikasinya seperti ini Setelah itu kalian klik detail aplikasinya seperti ini ya Oke disini kalian cari yang namanya penyimpanan ini Dan disini kalian hapus chestnya sama juga hapus penyimpanan datanya ini ya Kalian hapus semuanya terlebih dahulu Agar history-history sudah terhapus atau bersih semuanya ya Setelah kalian sudah menghapus semuanya kalian masuk ke Google Chrome nya lagi seperti ini Dan kalian ketikan Yandek lagi ya disini ya Oke kalian klik lagi seperti ini Oke jika muncul seperti ini kalian ulangi lagi ya biar gak memasukkan itu dikira robot Kita ketik lagi seperti ini dan kalian masuk lagi seperti ini ya Oke jadi sudah gak usah terdeteksi secara robot Setelah muncul seperti ini kalian klik yang garis 3 ini Oke disini ada pengaturan ya kalian bisa klik Dan disini ada lokasi Lokasinya kalian ini kan otomatis kalian matikan saja seperti ini ya Setelah itu di bawah sini ada save kalian save saja Oke setelah kalian sudah mematikan lokasi Kalian ini ada save kalian klik seperti ini Dan disini ada yang namanya no filter Moderasi filter kalian klik yang paling atas ini ya Yang no filter Setelah itu kalian save Oke kalau sudah di save akan kembali ke awal seperti ini ya Dan disini kalian bisa ketikan sesuatu ya Kalian ingin mencari video tentang apa Kalian bisa ketikan seperti ini Oke teman-teman ini sudah bisa untuk mencari sesuatu ya Bagi teman-teman yang belum bisa dengan cara yang tadi Kalian harus menggunakan VPN ya Kalau belum bisa Kalau sudah bisa tidak perlu memakai VPN ya Oke itulah cara mengatasi Yandek Tidak bisa mencari sesuatu Atau tidak bisa mencari yang kalian pilih Kalian bisa perhatikan dengan cara yang tadi ya Oke saya akhiri video ini Semoga bermanfaat buat kalian semua Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye